Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayam Masak, Ayam Makan. Masih dengan sisa labu kuning yang aku punya, hari ini aku membuat cinnamon roll dengan labu. Gimana rasanya? Tentu saja enak banget dan lembut sekali. Gimana cara buatnya? Yuk kita mulai. Pertama kita akan membuat karamel. Di sini saya pakai 100 gram gula pasir yang kita akan masak sampai pinggir-pinggirnya ini sudah mencair ya. Dan ini baru kita aduk sampai gulanya ini larut sempurna. Bila sudah seperti ini, kita matikan dulu api kompor lalu kita masukkan whipped cream cair atau susu cair juga bisa yang saya tambahkan dengan air putih. Kita akan masak sampai bergolak seperti ini ya. Jadi pastikan kalian pakai spatula yang cukup panjang dan tahan panas. Sekarang kita akan tambahkan dengan mentega dan juga garam. Dan kita perlu juga sedikit vanilla extract. Kemudian kita masak kembali sampai bergolak-golak lagi seperti ini. Kalian lihat konsistensinya seperti ini masih cair. Apabila terlalu kental, kalian bisa tambahkan dengan air putih atau susu cair. Kita sisihkan dan kita biarkan dingin. Sekarang kita akan bikin rotinya. Untuk resep roti, saya masih pakai resep yang sama waktu saya membuat roti sisir labu ya. Cuman ini saya lupa, saya ingin pakai hand mixer ya. Cuman ini sudah saya taruh di standing mixer. Jadi sekarang kita akan pindahkan dulu ke baskom biasa. Dan ini nanti semua kita akan mixer dengan mixer tangan. Dan untuk labu, yang kita timbang adalah labu yang sudah matang dan sudah dihaluskan. Kita akan mixer dengan mixer tangan. Kita pakai yang spiral ya. Dan ini kecepatannya saya pakai nomor 2 atau nomor 3 saja maksimal ya. Tidak perlu terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, takutnya nanti cepat rusak mixernya. Sekarang baru kita masukkan susu cair. Kemarin-kemarin kan saya biasa pakai standing mixer. Jadi tinggal puter-puter sendiri aja tau-tau udah bergumpal menjadi satu ya. Dan waktu saya pakai hand mixer ini, saya merasa kok adonannya keras banget gitu. Kayaknya kurang cairan. Saya pengen tambahin gitu. Tapi jangan ya teman-teman. Resepnya sudah pas menurut saya. Saya pakai terigunya cakra kembar biasa ya. Sekarang kita masukkan mentega dan garam. Kalau kemarin-kemarin saya masukkan mentega dan garam, pada saat adonan sudah menjadi satu saja. Menjadi satu gumpalan, saya sudah masukkan mentega. Ternyata saya salah ya. Setelah saya coba untuk masukkan mentega dan garam itu, ketika adonan sudah setengah kalis atau hampir kalis, adonannya menjadi lebih cakep ya. Lebih bagus seratnya, kemudian lebih tinggi hasilnya, volume-nya, rasanya juga lebih enak. Jadi sebaiknya, kalau sudah halus adonannya, baru kalian masukkan mentega dan garam. Adonan ini akan sedikit lengket ya teman-teman. Karena kita perlu adonan yang cukup lembek, agar rotinya ini hasilnya lembut sekali. Nah, kalian lihat ini sudah window pane-nya. Kalau sudah seperti ini, sudah cukup. Kita akan bulatkan adonannya supaya rapi, kemudian kita akan istirahatkan selama sekitar 20 atau 30 menit. Kalian bisa tutup dengan plastik wrap, tapi saya begini saja ya. Saya cukup taruh di meja, kemudian saya tutup dengan mangkuk yang tadi untuk ngaduk adonan. Setelah 30 menit, sekarang saya akan tipiskan adonannya menjadi persegi panjang. Pertama, kita bentuk dulu dengan tangannya. Kita sambil kempeskan adonan ini, sambil kita rapihkan. Setelah itu, baru kita giling-giling. Dan pada rolling pin-nya ini, sebaiknya kalian olesi dulu dengan mentega, agar tidak lengket. Adonan ini kita akan giling dengan panjang sekitar 40 cm. Kalau lebarnya, saya kurang tahu karena saya tidak ukur ya. Di sini saya juga ukur karena kebetulan panjang adonan ini sepanjang rolling pin saya. Rolling pin saya ini 40 cm. Sekarang kita akan oles dengan mentega. Olesnya tidak perlu terlalu tebal gitu ya, teman-teman. Karena nanti kalau terlalu tebal, rotinya bisa naik-naik gitu ya. Nah, sekarang saya juga akan sprinkles dengan light brown sugar. Oh iya, tadi light brown sugar-nya sudah saya kasih sedikit cinnamon powder ya. Cinnamon powder-nya nanti tergantung selera kalian. Dan karena saya tidak suka manis, light brown sugar-nya saya hanya pakai sedikit saja. Kalau kalian suka manis, bisa ditambah lebih banyak. Setelah itu kita akan gulung seperti ini kurang lebih. Pinggir-pinggirnya ini wajib kita rekatkan ya, teman-teman. Agar ketika nanti di-proofing, dia tidak copot-copot. Setelah itu sekarang kita akan bagi sama rata semuanya kurang lebih sekitar 12 potong ya. Dan loyang yang saya pakai ukuran 25 x 30 cm. Dan kita perlu olesi dengan mentega. Setelah diolesi dengan mentega, baru kita tata. Untuk penataannya 3 dan 4, kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita akan proofing selama 30 menit. Proofing-nya saya 30 menit di dalam oven yang ada mesin proofing-nya. Jadi kalau kalian tidak punya, dalam oven, ovennya dalam keadaan mati ya. Kalian taruh air hangat saja, kemudian tutup. Nah setelah 30 menit, kalian keluarkan. Kurang lebih seperti ini, sekarang kita akan panggang dengan oven yang sudah dipanaskan. Suhunya saya pakai 170 derajat. Nah apabila sudah mau naik-naik ke atas gini, kita tekan pelan-pelan saja teman-temannya supaya adonannya ini tidak mencuat-cuat ke atas gitu. Puji Tuhan hasilnya bagus ya teman-teman. Jadi tidak terlalu banyak adonan yang naik ke atas rotinya. Waktu dipanggang hasilnya cantik sekali. Nah ini saya panggang selama 18 menit. Setelah itu saya langsung olesi dengan mentega cair atau mentega biasa. Dan atasnya ini kita olesi dengan karamel yang tadi pertama sudah kita buat. Kita masukkan dulu ke dalam plastik segitiga. Agar lebih cantik dan ada sensasi crunchy-nya, atasnya di sini saya kasih dengan kacang walnut cincang. Tapi menurut saya kacang almond kayaknya lebih enak deh. Kacang walnut itu tidak ada rasanya. Kalian lihat teman-teman rotinya ini lembut sekali ya. Dan ini selain dikasih topping karamel, kalian bisa ganti toppingnya dengan cream cheese atau dengan gula halus yang kalian kasih susu cair ya. Atau bisa kalian ganti dengan selai. Bisa selai coklat, selai kacang, atau selai lotus banyak sekali. Setelah bikin roti ini, saya jadi penasaran pengen bikin roti gulung dengan topping-topping lainnya. Mungkin topping yang asin, topping yang pedas. Kayaknya seru ya teman-teman. Ini aku cobain ya, rotinya lembut banget dan ada rasa gui-guinya gitu dari karamelnya. Pokoknya ini seru lah, rasanya favorit banget. Kalau sudah makan ini, baru selesai makan, minum air putih, ngobrol-ngobrol sebentar, udah kepengen makan lagi teman-teman. Saking enaknya tuh. Dan roti ini kalau di-packing satu-satu seperti ini, bisa jadi isian snack book ya teman-teman. Kalian tinggal kasih sendok aja yang ada garpunya. Ini untuk acara kantor ya, acara meeting-meeting. Ini enak banget dan dimakannya gampang. enggak belepotan. Selesai sudah videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Bye-bye.